Kekayaan hutan Indonesia yang menjadi rumah dari berbagai jenis satwa tropis endemik sudah tak terbantahkan lagi. Mamalia dari Ordo Primata di negeri ini pun juga tak lepas dari ancaman bahaya kepunahan. Salah satu primata yang keberadaannya cukup memprihatinkan, tentu saja orang hutan. Ini salah satu cara pendekatannya, kita niruin suaranya jadi dia gak ngerasa kita itu musuh atau mau berburu dia. Orang hutan sendiri merupakan mamalia dari Ordo Primata yang secara genetis memiliki kesamaan dengan DNA manusia sebesar 96%. Kita harus pindah lokasi berkali-kali sampai bisa lihat orang hutan dengan jelas karena dia pindahnya cepat banget dari sini ke sana, dari sini ke sana. Soalnya dia waspada, ada manusia masuk ke dalam teritorinya. Orang hutan menghabiskan sebagian besar waktunya berada di atas dahan-dahan pohon. Hal tersebut berguna untuk mempermudah mereka mencari sumber makanan berupa buah-buahan dan pucuk muda dedaunan. Keberadaan orang hutan bukanlah menjadi sebuah ancaman, namun sebuah kekayaan alam negeri yang tak dimiliki negara lain. Satwa jenis primata endemik yang menjadi kebanggaan namun juga terancam keberadaannya adalah bekantan. Di sini kita bisa lihat posisi kita sekarang ada di plot 18, itu memang sudah terekam. Di sini ada 25 plot ya, tempat bekantan biasanya berkumpul. Nah sekarang kita ada di plot 18, titik ke 18, berarti sebentar lagi nih semakin terbenam matahari, semakin banyak berkumpul di atas sana. Memiliki nama latin nasalis larvatus, si monyet hidung panjang ini hanya hidup di hutan-hutan mangrove di Kalimantan. Hampir semua hutan bakau di wilayah Kalimantan menjadi rumah ideal bagi bekantan. Pucuk daun mangrove menjadi makanan utamanya. Di depan saya, ini mereka udah mulai pada ngumpul satu persatu ke pohon yang paling besar ini. Besar-besar banget ukurannya, gemes. Satu kelompok sekarang saya baru lihat ada sekitar lima bekantan. Bekantan merupakan satwa arboreal atau banyak menghabiskan hidupnya di pohon. Bekantan hanya sesekali saja turun dari pohon ketika minum atau menemukan sumber makanan di bawah. Jadi bekantan itu kan memang hidupnya berkelompok. Nah sama halnya ketika dia makan. Pas dia makan pun dia akan bergantian dengan kelompok lain. Gak mungkin satu kelompok bercampur dengan kelompok yang lainnya. Nah ini gantian lagi kelompoknya Bruno, disebutnya rajanya. Namanya Bruno. Ini kelompoknya Bruno yang sedang makan dan dia adalah anggotanya paling banyak di sini mencapai... 20an. Hampir 20 ekor satu kelompoknya. Ini coba gak deketin. Primata diurnal ini banyak beraktifitas di siang hari dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Selain peremajaan kembali kawasan mangrove di Kalimantan, berbagai usaha penyeluhan kepada masyarakat pun gencar dilakukan. Sebagai upaya perlindungan terhadap si monyet hidung panjang. Gak kucing, gak kerbau. Itu kalau misalnya baru punya anak pasti sensitifitasnya jauh lebih protek terhadap anak-anaknya. Sama, sama kelompoknya Bruno ini. Ada betina, betina dewasa yang baru punya anak sekitar satu bulan. Nah jadi kelompoknya itu ngeprotek. Dia akan proteksinya jauh lebih tinggi ketika kita deketin. Terus dia akan lari, kabur ke dahan-dahan, naik ke atas pohon. Sama, yang dilakukan sama kelompoknya Bruno ini. Jadi lebih susah untuk dideketin. Fauna endemik tanah Borneo ini juga memiliki peran penting terhadap ekosistem mangrove. Secara ekologi, Bekantan juga didaulat sebagai agen bibit bakau. Karena dari biji buah bakau yang dimakan, akan dibuang dan tumbuh kembali secara alami. Betapa lengkapnya cerita hutan mangrove kita jika Bekantan bisa terus melanjutkan perannya sebagai agen benih hutan bakau.